Intro Hai Ibu Mirsa, terima kasih Anda selalu masih bersama kami Dalam channel Youtube Berita Kota Makasar Satu informasi 4 medianya Bisa dibaca, didengar dan tentunya bisa dilonton I'm really so happy Putri Sasongko Dan tentunya dalam kesempatan kali ini Pamplit udah bertebaran dimana-mana Dipublish kemana aja teman-teman juga Mungkin salah satunya udah pernah lihat tuh Di IG story, di postingan status WAIG TikTok, aduh semua pamplit media Sudah menggaungkan terkait dengan sharing kita pada kali ini EduTools, bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Fajar Akan sharing tentang musik daerah Teman-teman juga udah tau toh Nah rasumbernya sih apa aduh Ini kalau teman-teman yang udah sangat cinta, suka, sayang sama musik Sangat salah ketika teman-teman melewatkan satu part Atau satu bagian, satu detik Aduh jangan memang skip-skip videonya ya Langsung saja dari Studio 1 Berita Kota Makassar Ada Kak Dian dan ada Kak Yosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aduh Tetap semangat ya Aduh Kak Terima kasih banyak Sudah boleh mampir berkenan Hadir di Studio 1 Berita Kota Makassar EduTools kali ini kita akan sharing tentang musik daerah Kalau bahas musik itu pasti luas sekali Rananya Kak Dian, rananya Kak Yosi Saya hanya penikmat 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 dan memandu teman-teman di luar sana Kita ada live langsung di IG Jadi teman-teman yang ingin langsung tanya say something, say hello Untuk Kak Dian dengan Kak Yosi Aduh tetangga aku ada di Studio 1 kali aja ya Ada yang masuk tuh Bukan ini mau nanya atau apa Akhirnya bilang Mbak itu tetangga aku Cocok nih Jadi bukan persoalan itu Silahkan menyapa Kak Yosi, Kak Dian Monggo Langsung follow Instagram official Berita Kota Makassar Dan say something lewat chat live comment yang ada Oke Gimana kabar hari ini Kak Dian? Alhamdulillah baik Terima kasih loh diulang kesini Semang banget Begitu juga dan Kak Yosi Kak Terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih Ini awal dari perbincangan kita ini udah say thanks banget Karena Berita Kota Makassar sangat berterima kasih Khususnya Yayasan Pendidikan Pajar Yang sudah merancang kegiatan ini sedemikian rupa Menghadirkan kedua narasumber yang bukan ECE Ini sudah legend Jadi teman-teman jangan memang dilewatkan ini ya Oke baik Musik daerah Ini sebelum kita bahas A, B, C, D sampai Z Kalau Kak Dian dulu deh Lihat-lihat musik daerah ini Seperti apa Perkembangannya Perkembangannya dah tuh Iya Kalau boleh jujur sih Saya merasakan Sepuluh tahun terakhir Sepuluh tahun terakhir Tapi Saya melihat Selama Corona Dua tahun ini Koroncus manja Koroncus manja ini Membuat para musisi itu memang Seperti Membangkitkan kembangan Mungkin banyak di rumah Jadi seperti terdorong Jiwa kreatifitasnya Yang mencipta kembali Saya pikir Memang sepuluh tahun terakhir ini Mengalami Masa-masa sulit Apalagi Sejak menggilanya Media Kalau media mainstream kan Oke lah Tapi kan kalau kita media mainstream Ini kan di Makassar Sudah kurang juga Sudah semakin Kurang program yang menayangkan Karya-karya mereka Kalaupun ada Itu lagi Itu lagi Itu lagi Itu lagi 4L Lu lagi Lu lagi Lu lagi Datuk Terus tahun 80-an 90-an Dimunculin lagi Ya mungkin 80-an terlalu lama 90-an udah dimunculin Awal 2000-an Kadang bertanya juga Saya sebagai pelaku Apa udah gak ada lagi ya Apa udah Saya sendiri kan bertanya Saya sendiri Terakhir kan Umarin karya itu 2009 2009 Baik Untuk lagu daerah Untuk lagu daerah Terus saya cuman bilang Ya mungkin ini juga terjadi Sama teman-teman yang lain Apa penyebabnya Banyak faktor Mungkin ya Pembajakan Mungkin Kurangnya lagi Mereka untuk Berpromo kemana Walaupun Radio-radio Di Makassar Mungkin masih banyak Cuma kan untuk Radio yang segmented Itu kan Boleh dihitung jari Yang memutarkan Lagu-lagu daerah Nah tetapi Saya melihat Ini Ya Satu tahun lah Belakang hari ini Sudah mulai Bermunculan Karya-karya Teman-teman musisi Jadi Saya tetap Optimis ya Walaupun Itu sepertinya Merangkap lagi Dari Perasaan saya Kadian balik lagi Gimana nih Ya sementara Sekarang lagi bikin lagi Wow Justru sekarang lagi bikin lagi Tapi Ya itu Karena Melihat teman-teman Berkarya ini Tentu Saya juga Melihat Kan semua Memiliki Latar belakang Selera yang Beda-beda Ada yang suka Ballad Ada yang suka Langgang Ada yang suka Pop Tapi memang Pop daerah Iya Tetapi kok Temanya ini Itu nanti Boleh kita bahas Temanya kok Mirip-mirip Satu pencipta Sama Pencipta satu Penyanyi yang lain Itu lagi temanya Tentang orang Susah Hidup Di perantauan Anak istri Susah Ibu yang Ditinggalkan suami Anak yang kehilangan Orang tua Ada disitu-situ aja Temanya kan Jadi saya bilang Apa kita ini Miskin Miskin ide Saya tidak menyalahkan Teman-teman Juga buat itu Tapi ya itulah Saya kira Perkembangannya Walaupun Seperti itu Saya masih mengapresiasi Daripada Tidak ada Sekarang sekali Bener Setidaknya sudah berusaha Bahwa Ini loh Kita berbuat Daripada Ngomong aja Tidak berbuat Saya salut Sama teman-teman Keren Berarti Adian mengapresiat Dan memantau Sejauh ini Progresnya Seperti apa Kurun waktu 10 tahun Oke lah So far Ada-ada Kemajuan Ada-ada Kesadaran Dari para musisi Bahkan orang-orang Di luar sana Millennials nih Tidak bisa dipungkiri Seperti Almarhum Iwan Tompo Almarhum Ancil Larici Lagu Lumanya Tidak bisa digemari Tetapi Saya pengennya juga Teman-teman tuh Mengambil inspirasi Apa yang bisa dipetik Dari semangat Berkarya almarhum Para musisi Yang luar biasa ini Maestro-maestro Ini apa Ya tapi Seperti itu Sekalipun Kita sepertinya Masih merangkak Baru lagi Karena sekarang Perkembangan media sosial Sudah menggiliat luar biasa Mereka sudah punya Youtube channel sendiri Punya apa sendiri Tapi itu tetap Kami inginnya Para musisi ini juga Tidak hanya sekedar berkarya Tetapi Meng-upgrade Nah ini Meng-upgrade Supaya karyanya itu Tidak hanya diapresiasi Oleh orang kita Orang kita Tapi kalau perlu sampai Macanegara Nah itu kan butuh Butuh kerja Butuh Butuh effort Ya effort Nampaknya semua Dari segi komposisi Dari buah musisi Dan lain sebagainya Itu Itu pengamatan saya sih Pengamatan yang luar biasa Saya bilang memang Kalau legend yang ngomong Oh Semua dia pantau Meskipun Ya orang-orang mungkin Yang berteman Baik Menjadi salah satu followers Dari akun sosial media Kak Dian Ada Ad Dian Tekawati Underscore Official Oh oke Langsung follow yang belum follow Ah kelewatan Ki Oke kita Karyanya sih Apa kabar musik daerah Sulusal Kak Yosi Kabarnya baik Kabarnya baik Ya saya kira Semua Semua terpukul Dengan pandemi Dan Harusnya Produktivitas Bisa dua kali lipat ya Karena gak bisa kemana-mana ya Betul Harusnya gitu Cuman memang kita punya banyak Dari menyambungannya Mbak Dian Ada Banyak hal yang memang Kita Kita lihat kalau Saya bukan cuman melihat Sepuluh tahun terakhir Kemana kayak Mundur lagi Lebih mundur lagi Bisa lebih jauh Karena Masa kecil saya juga Sering diperdengarkan lagu-lagu daerah Tapi jadi dia jadi Apa namanya Folk song ya Oke Ditidurkan Pake lagu-lagu daerah Kita pulang kampung Lagu daerah Muternya pasti lagu daerah Dan saya lagi nyari-nyari Terus Nalani Sulara Jom Pina Itu gak ada Gak ada Itu tahun berapa Coba 70 awal lah ya Kita anak-anak aja dengar itu Dengar kayak gitu Gabelane Apa semua itu kan Lagu yang Kita Kita Ditidurkan Pertanyaannya Kenapa gak ada Ya disitulah kelemahan kita Sistem Filing kita Sangat lemah Prinsip tim kita juga Bekerja masing-masing sendiri Padahal Ya Capek juga Kalau gak ada teamwork Kan bagus lagi Kita butuh itu Karena Karena persoalan itu Saya tertarik Masuk gitu Walaupun sebenarnya Beberapa Kalangan mengenal saya Saya tadi Menglihat pada Jendre Tertentu Katakan ala jazz ya Saya pelaksana Jazz festival Selama 12 tahun Kemudian Sejak 90 Sudah menggelar beberapa Apa namanya Pertunjukan-pertunjukan musik Cuman tidak 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 annually Seasonal-seasonal Main di hotel ini Main di hotel itu Main di lapangan ini Main di lapangan itu Tapi Setelah Sampai pada Satu saat Saya bilang Kita butuh satu Schedule tetap Yang secara Kontinu Kontinu Setiap tahun Terukur Hasilnya apa Nah ini Di daerah Banyak loh Saya Lihat banyak sekali Cuman itu tadi Sistem data kita Salah satu Artis muda Yang cukup produktif Yang saya lihat Ridwan Saltur Langunya banyak Langunya banyak Tapi kalau kita Berbicara Diskografi Berapa? Tidak tahu Menemu di mana Betul Jadi pendata Terus Ada penyanyi yang Saya kira ini Cukup Jadi rising star Si Alivi Karena bawa Minasahri Borita Saya dikirim Malah klip Lagunya Dari teman-teman Yang ada di Sumatera Dengan Jawa Loh gila Dari Dari Gimana Gitu Saya tahu Memang lagunya Asik Minasahri Borita Orang Kina Potensiality Dia remake Itu kan sebuah Sebuah jurus Sebuah pendekatan baru Old but new Remake Re Apa? Re 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 Run Atau apa Itu kan Ada aja Anunya Nah Karena itu Saya tertarik Pingin 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 Mengisikan waktu Bahwa Musik daerah Pop daerah ini Dimana-mana Tetap Memiliki market Saya cukup lama Di Bali Teman saya Produser Gini Gini Silal Marfumi Itu juga Marketnya daerah Persis kayak kita Itu sejatinya gitu loh Musik pop daerah itu Still rolling Karena marketnya jelas Capitnya jelas Capitnya jelas Ada gitu Gak seperti Justru gak seperti Musik pop Ini gak tahu Ada Mungkin saking luasnya marketnya Gak ketahuan Ada yang beli apa tidak Tapi kalau daerah Kita disini misalnya Yang Goa Mata kalah Ketauan lah Tuhan Pasti itu Ketauan Salah satu yang Yang membantu Transformasi Pertama Bus Antara Kota Radio Itu kan Eh kayak gini Dari situ Di terminal Aja kita Lagunya Dian 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 Kewati Asik Wih Lagu baru ya Lagu baru ya Kayak gitu Nah cuman Zaman itu kan Membutuhkan biaya besar Kalau kita Sistem recording Yang mesti ke Irama baru Mesti ke Libels Dengan sistem Ya Multi tracking itu Projectnya bukan Project murah Oke Mesti mahal Nah sekarang Dulu tuh Nunggu kesempatan Sekarang Kita yang menciptakan Kesempatannya sendiri Alamnya Sesederhana mungkin Sudah bisa Jadi datuk Nah gitu Itu jadi Dua tahun pandemi ini Harusnya Dua kali lipat Produktivitas kita Itu kira-kira Tapi ini Kak Dian Kayosi Mungkin ada teman-teman Di luar sana Yang Ya Yang milenial Itu kan Biasanya Kalau di Jaman Di jaman Kayosi Dan Kak Dian Memang seperti apa Kayosi bilang Mulai sejak ditimang-timang Sampai ditidurin Sama orang tua Diperdengarkan Dan sering Kerap kali Udah gak asing Dengan musik daerah And finally Mereka berdua Adalah Memiliki banyak karya Hasil Atau Memperdengarkan Atau Mendengarkan sebuah Karya dari musik daerah Ini teman-teman Mungkin ada yang tanya Langkah Coba deh Tanya Kak Yosi Atau Kak Dian Bagaimana pendapatnya Kira-kira Untuk Jendre musik Kan banyak Kak Kira-kira nih Pandangan Atau penglihatannya Kak Yosi Dan Kak Dian Top di atas itu Ada Ada Jendre apa Kemudian Musik daerah ini Apakah Identik dengan Dangdut doang Atau Ada rock Ada blues Ada country Ada gospel Selalu Kalau kita berbicara Siapa yang Memiliki Jumlah Pembeli Atau Market terbesar Pasti yang pop Pop itu bukan Jendre sebenarnya Pop itu adalah People of progress Nah ini Orang Orang yang paling Apa Sesuatu yang paling Digemari oleh masyarakat Sesuatu yang paling Digemari oleh masyarakat People of progress Itu baru saya tahu Siapa ya Ada temanku disini Yang baru tahu Artinya Apa kepanjangan Dari P.O.P Itu yang orang Saya suka Laga apa Pop Tahu gak pop Enggak Pop itu apa Itu tadi Sesuatu yang digemari oleh masyarakat Dia boleh Makanya Pop rock Jazz rock Pop jazz Pop dangdut Pop daerah Pop blues Jadi blues yang Enteng Supaya marketnya Bisa lebih jual Makanya ada Pop daerah Oh Nah ini Kalau kita Balik lagi Kita flashback Kita ini kan Apa Kulturasinya Kita kan Banyak yang Mempengaruhi Ada Melayu Ada Ya oke Dangdut masuk Ada musik-musik dari Sodagar-sodagar Tionghoa Kita dari dulu Masuk tuh Di musik kita Coba perhatikan Lagu-lagu bugi Sejaman dulu Coba Ada Ada mirip-mirip musik Mandarin Ada melayunya kan Nah langgang Nah itu yang masuk Di musik Makassar juga Nah bagaimana Supaya digemari Orang banyak Limbular Makanya Banyak membuat Seperti pop daerah Supaya orang tuh Menggemarinya tuh Ya semua kalangan Karena kalau Lost Queen Saja Pake gitar Lost Queen Ada juga tuh Lost Queen Gitar saja Tapi petikannya itu Teng-teng Kayak Apa ya Petikan gitarnya Sangat khas Itu mungkin Yang mau dengerin Orang tua aja Tapi kalau Langgam Wilayah langgam Makanya Dibikin pop Nah kalau tadi Pertanyaannya Kenapa Banyak orang Kembar Ya itulah Sekarang pertanyaannya Kenapa Ada bunyi Musik Apa Dangdut Di lagu bugi Itu lah Karena Masyarakat kita Sebagian besar ini Suka musik Dangdut Nah makanya Sebagian besar Pencipta Khususnya Daerah Pare-pare Ke atas Itu senang Menciptakan Lagu musik Sekarang di Makassar Sudah banyak Lagu daerah bugi Itu didangdutin Tapi kalau Lagu Makassar Masih sedikit Masih hitung jari Kalau Makassar Didangdutin Tapi itulah Penggemarnya Juga ada Ada Jadi setiap Genre Setiap musik Apapun itu Pasti ada Jadi jangan Bagian Bagian kreativitas Tapi kalau Menurut saya Yang penting Tidak membuang Nilai-nilai Atau pakem-pakem Yang orang Bugis Makassar Pegang Mandar Pegang Orang Toraja Pegang Itu catatannya Pemirsa Harus Itu buat Para musisi Pencipta lagu Saya kira juga Lagu Atau seni budaya Itu kan bagian Dari kita Untuk Edukasi Bagaimana kita Mencintai seni budaya Kita melalui Lagu-lagu Daerah Jadi jangan Misalnya kita Menggunakan Diksi Yang tidak Elok Untuk Dikomersilkan Untuk Dipasarkan Menggunakan Diksi Juga yang indah Jangan kita Mau kalah Dengan Daerah-daerah Lain yang Memiliki Karya-karya Lagu Bagus Jadi gitu Pemirsa Ini Memang Betul-betul Edu Talks Jadi ini Percakapannya Memang Mengedukasi Saya Dan penonton Setiap channel Berita Kota Makassar Atau siapapun Anda yang menonton Siaran ini Langsung Dari Studio 1 Berita Kota Makassar Kemudian Itu tadi Kak Dian Sempat Sudah-sudah Flashback Kak Yosi Juga Udah Jauh banget Tarik ulurnya Bukan 10 tahun lagi Sampai ke belakang-belakang Kemudian Berkaitan Dengan Bagaimana Pengaruh Musik Nasional Musik Daerah Sangat Sangat Saya dulu Yang mana Ada Silahkan Kita kan Pasti Nggak Bisa Lepas Dari Pengaruh Manapun Dimana Kita Berada Kulturasi Itu Pasti Terkenal Bahkan Pengaruh Itu Juga Dimanfaat Untuk Menolong Kerap Menjual Dari Karya-karya Daerah Sentuhan Lagu-lagu Daerah Yang Kita Dengar Di Radio Kita Terminal Di Kendaraan Bus Antardaerah Itu Karena Menyesuaikan Dengan Musik Pop Hanya saja Memang Yang bersuat Tadi saya bilang Dari tim Management Artis Bagaimana Menjual Lebih Banyak Nah Disini Ada Dikotomi Antara Tim Yang Lahir Sebelum Google Dan Tim Yang Lahir Setelah Google Itu Cara Bermikin Tur Udah Beda Tur Orang Mikirnya Begini Sekarang Udah Gak Begitu Orang Andalin Apain Saya mesti Promo Mubayar Ke TV Nasional Misalnya TV Swasta Nasional Orang Saya bisa Bikin Channel Sendirike Di IG Saya bisa Upload Di Youtube Saya Bisa Spirit Ke Sosial Media Di Keluarga Saya Di Friendly Saya Minimal Atau Menggunakan buzzer Biayanya Lebih Murah Seperti Itu Pendekatan Yang Banyak Digunakan Oleh Yang Pasca Google Yang Pra Google Yang Pra Google Itu Kadar Melodi Cipta Lagunya Lebih Kuat Everlasting Evergreen Evergreen Kuat Dalem Dalem Dibanding Yang Mungkin Sekarang Top Tapi 3-4 Bulan Hilang Iya Kenapa Kayak Gitu Dan Memang Itu Fakta 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 Mitos Kita Ambil Internasional Misalnya Kalau Opa-opa Bilang Dengar Westlife Aduh Memang Tapi 3 bulan Hilang Kalau Dengar Ferex Sinatra Sudah Mati Orangnya Kita Masih Denger Sertai Dimana-mana Bicara Di tempat Karaoke Ada Pengantin Buka Request Masuk Lagi Jadi Kalau Tadi Yang disamung Apakah Pengaruh Sangat Berpengaruh Sebenarnya Dari dulu Sudah Dimulai Sama Almarhum Pertanai Sapada Semiwati Maestro Kita Sudah Mulai Dengan Lagu Karyanya Bora Dengir Angin Mamiri Sudah Dipindahkan Di Alibas Kan When the Wind Was On The And The Skies Above Our Grain Sudah Dibuatkan Lagu Indonesia Nah Itu Sebenarnya Berpengaruh Sehingga Kita Mau Bersaing Dengan Musisi Kita Teman-teman Dari Jawa Medan Begitu Kan Nah Sebenarnya Saya sudah Membuat Cuman Belum Keluar Tua Sampai Sekarang Kita Doakan Itu Saya Ada Saya Korporasi Dorong 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 Sekarang Saya Berkolaborasi Dengan Oke Waduh Lagu Ariman Miri Tapi Bikin Ritaman Blues Belum Keluar Sampai Sekarang R&B Itu Belum Keluar Sampai Sekarang Karena Kita Ngeliat Timingnya Itu Jadi Pengaruh Memang Harus Saya Pun Sekarang Tidak Lagi Fokus Juga Untuk Lagu-lagu Daerah Saya Mulai Menggali Sekarang Lagu-lagu Daerah Yang ada Di Indonesia Membawakan Seperti Apa Belajar Mengucapkan Bahasa Mereka Memainkan Musik Mereka Supaya Saya Lebih Mencintai Indonesia Kalau Kita Cuma Selesa Tahun Oh Iya Saya Mengambil Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Musisi Kita Senang Itu Pertanyaan Ada Tadi Yang Dengar Sempan Itu Kalau Kak Dian Nyanyi Ada Request Dari Tim Kreatif Kak Dian Mulai Nyanyi Suruh Kak Dian Nyanyi Sudah Banyak Banyak Mas Putri Kita Banyak Bertanya Suruh Menyanyi Aduh Nomor Rekening Ada Di bawah Ini Aduh Oke Lagu Apa Oke Sebentar 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 Dan Kita Akan Dengar Langsung Eksklusif Langsung Studio 1 Berita Kota Makasar Gimana Sudah Ada Yang Bertanya Di Live Comment Di IG Teman Teman Sudah Ada Masuk Coba Dilihat Dulu Kalau Sudah Ada Kode Saya Supaya Kita Supaya Kita Lebih Interaktif Lagi Supaya Bisa Masuk Saya Buka Di HP Saya Berarti Sebentar Ini Karena Semua Followers Kayak Dia Masuk Semua Disini Mampus Oke Kita Lihat Ini Saya Belum Ada Muncul Nanti Teman Teman Bisa Kode Saya Kalau Sudah Ada Pertanyaan Masuk Oke Baik Saya Saya Mau Menyambung Silah Silahkan Kenapa Kenapa Kayo Si Kalau Kita Bicara Musik Menurut Pandangan Saya Yes Kita Bicara Musik Kan Berarti Soul Dari Musik Pasti ada Di Komposisi Dan Melodi Komposisi Itu yang utama Bahasa Sebenarnya Atau Vokal Yang Jadi Nomor Nomor Tiga Ada Juga Tanpa Instrument Instrument Yang Tanpa Vokal Kalau Bicara Vokal Bahasa Itu Faktor Lain Yang Tidak Tidak Terlalu Apa Yang Pertama Ada Di Komposisi Komposisi Berarti That's the Point Ada Di Komposisi Ambil Contoh Ada Lagu Ya Kita Bicara Kalau Kita Bicara Belahan Dunia Desposito Kenapa Dia bisa Menemukan Padahal Kita Ngerti Ngomong Apa Sama Aja Misalnya Penyanyi Desposito Nyanyi Maksasa Berarti Yang Kita Mau Dorong Teman-teman Seniman Ini Bagaimana Menciptakan Komposisi Dan Melodi Yang Kuat Pas Satu kali dengar Langsung Masuk Merasuk Dalam Kedalaman Sampai Gendang Kelinga Langsung Ikut Sepakat Kalau Di Musik Tester Karena Saya dulu Musik Tester Setiap Hari Mendengar Sekitar 350 Lagu Jadi Sebelum Lagunya Masuk Saya sudah Tahu Lagunya Oke Dari Intronya Ini Bagus Skip Bagus Skip Yang Enggak Masukin Tersampah Tersampah Apa Dari Struktur Sebelum Masih Di Intronya Sudah 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 Detail Itu Padahal Baru Di Intro Doang Keren Inilah Yang Kita Harapkan Kalau Sekarang Materinya Bagus Bahasa Mungkin Bugis Makassar Enggak Begitu Memang Dia Berpengaruh Tapi Bukan Yang Utama Kalau Musik Sudah Bagus Walaupun Kita Enggak Ngerti Lagu Apa Kan Asik Aja Kita Dengar Musik Sama Kita Dengar Dia Ngomong Apa Tapi Kenapa Musiknya Tiba Tiba Jadi Enak Enjoy Dengarnya Bahkan Berulang Sekarang Sudah Ada Fenomena TikTok Apa Semua Udah Pernah Pak Bale Pak Bale Pak Bale Orang Yang Tanya Bahasa Makassar Kira Bahasa Mana Itu Bahasa Makassar Artinya Aku Tak Jelasin Artinya Ini Loh Betapa Dasyatnya Yang Dimaksud Kayosi Bahwa Bahasa Itu Sebenarnya Bisa Dari Mana Saja Tapi Kalau Pemilihan Melodi Komposisi Yang Bisa Masuk Kesemua Kalangan Kesemua Negara Kesemua Makhluk 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 mana Ini Aduh 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 Bisa Langsung Masuk Lagu Enak Sama Kan Belakangan Lagu Dari Papua Lagu Dari Papua Lagu Dari Jawa Lagu Dari Sumatera Utara Saya Sering Bawain Cuman Dalam hati Bilang Bawain Lagunya Teman-teman Saudara-saudara Dari Jawa Papua Dengan Sumatera Utara Lagu Bugis Makasar Mana Lagu Teraja Mandar Buarin Lagi Buatin Lagi Jadi Itu Saya Terusik Boleh Dibilang Saya Sekit Hati Berok Nyanyinya Banyak Yang Ngomen Di Formulasi Saya Lagi Menggodok Menggodok Kita Cari Ini Dimana Hanya Faktor Hoki Bagaimana Ada Faktor Hoki Ada Berarti Harus Beli Arwana Namanya Namanya Musik Kan Didenur Apalagi Sekarang Konvergensi Kita Tidak Terlalu Suka Musiki Tapi Adegan Clipnya Asik Akhirnya Musiknya Jadi Bagus Pengaruh Itu Strategi Itu Digunain Untuk Film Bagaimana Original Six Soundtrack Men-donkret Filmnya Bukan Kekuatan Film Kekuatan Laku Yang Ada Misalnya Kita Ambil Pretty Woman Ada Berapa Kekuatan Di Dalam Filmnya Meredak Keren Banget Oke Sudah Ada Pertanyaan Yang Di Live Comment Sudah Ada Coba Saya Lihat Kita Tengok Tengok Dulu Live Kita Di Dalam Sini Oke Ini Sudah Ada Masuk Banyak Sekali Sabar Ini Kak Dian Semua Mampus Ada Kak Dian Kak Gimana Si Awal Mulanya Kak Dian Bisa Cinta Sang Musik Daerah Kenapa Kenapa Susah Juga Susah Ternyata Asik Kebetulan Di rumah Itu Tidak Asing Karena Teta Saya Marung Itu Beliau Memang Musisi 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 Alat Tradisional Yang Kita Tau Simrili Kemudian Beliau Juga Adalah Salah Satu Pencipta Pukulan Taripak Arena Pertama Kali Banyak Yang Ketau Kan Baru Saya Tau Itu Tahun 53 Di Hadapan Bung Karno Yang Main Gendang Itu Yang Ngaru Itu Teta Saya Ngaru Juga Orang Yang Pertama Kali Ngaru Di Presiden Soekarno Itu Bapak Saya Tapi Boleh Di Google Cari Jadi Yang Namanya Musik Tradisional Kalau Ada acara Acara Dat Saya Masih Kecil Lihat Bapak Saya Sudah Main Gendang Dengan Oh Udah Ternyata Pas Besar Bapak Saya Bila Coba Dengar Lagu Daerah Pulang Saya Dari Samarinda Sekolah Disana Disuruh Ikut Lagu Daerah Ternyata Susah Juga Lagu Daerah Pertama Di rumah Itu Baharatnya Bahasa Makassar Tapi Kan Kita Besar Bahasa Banjar Saya Pengucapan Lagu Waktu Pertama Anak Kamase Waktu Kecil Itu Dari Kakak Saya Saya Nganggu Lagu Menjadi Album Saya Yang Pertama Album Pertama Ibu Itu Inak Ke Anak Kamase Sayang Anak Tunak Kasih Asi Aule Bijam Ajai Tanah Itu Tanah Bilang Satu Studio kasih tepuk tangan Itu Baru Itu Berarti Lagu Pertama Dan Itu Jadi Album Pertamanya Tapi Lucunya Nyanyi Lagu Pertama Di TVRI Tono Lapan Bukan Lagu Bugis Bukan Nyanyi Lagu Kutai Kalimantan Timur Kan ceritanya Belum Agrab Langsung Tiba-tiba Masuk Lulus TVRI Kita Tapi Lagu Untuk Anak Nyanyi Lagu Waktu itu Bapak Saya bilang Kenapa Ambil Lagu Kutai Saya Tahu Lagu Dari Sini Udah Belajar Akhirnya Dari Orang Tua Jadi Memang Dari Lingkungan Juga Menarangkan Rasa Kecintaan Memang Itu Dari Kecil Jadi Itu Awal Mulanya Masuk TVRI Ada Acara TVRI Kan Banyak Tuh Dari Acara Ibu Rala Lepasun Banyak Acara Sejenak Berdendang Pop Daerah Kita Semua Belajar Laku Daerah Tapi Coba Sekarang Susah Bagaimana Itu Anak Anak Muda Itu Salah Satu Bentuk Keprihatinan Saya Juga Itu Challenge Sebagian Anak Muda Anak Anak Banyak Yang Gatau Siapa Yang Cintain Taunya Nyanyiin Tapi Cintain Gatau Gitu Jadi SMP Mulai Bagusnya Kayaknya Kita Buat Seminar Ada Ada Kayak Si Beliau Mengakui Bahwa Awal Mulanya Memang Karena Almarhum Atau Ayah Dari Kadyian Memang Dari Keluarga Circle Nya Adalah Mentok Mentok Keluarga Lagi Tapi Lucunya Pas Pulang Kemakata Bingung Nyanyi Laku Darah Terlecuk SMP Itu Pertanyaan Pertama Dari Ini Aduh Banyak Sekali Ini Kasih Susah Bacanya Agak Panjang Ini Ada Sajang Renu Album Terbaik Terbaik Apa Tugak Masuknya Sajang Renu Sajang Renu Itu Album Dari Senior Saya Kami Tiba Dan Ancila Ricci Oke Kebetulan Bukan Saya Saya Tahun 2000 Beliau Di atasnya Lagi Tapi Kalau Nyanyi Di TRI Dulu Saring Lagu Daerah Tapi Untuk Pertama Eh Maaf Bukan 2000 Saya Rekaman Pertama Kali 91 Saya Bersama Mace Camutar Di Supranada Abadi Rekord Surabaya Lagu Saya Pertama Kali Pak Arena 1991 91 Saya Belumlah Saya Juga Berapa Tahun Ada Pembelahan Disini Oke Kemudian Ada Lagi Satu Lagu Judul Balenago Dntt Belum Belum Mbak Dian Apa Maksudnya Apa Lagu Judul Balenago Balenago Dntt Belum Mbak Dian Apa Sini Balenagi Balenagi Ntt Bahasa Sana Kayaknya Sini Mungkin Saya Nggak bisa Jawab Ini pada Meminta Ini Anak Amas Udah Banyak Banget Oke Nanti Kita Lanjut Lagi Ke Live Comment Silahkan Teman Saya Sampai Halo Ke Kadian Kak Yosi Kita Kembali Lagi Ketopik Edu Talks Dalam Edisi Musik Daerah Separuh Nafas Atau Mati Suri Itu kan Adalah Satu Tema Yang Dipilih Oleh Edu Talks Penyelenggarannya Adalah Sampan Perindikan Paca Kemudian Kita Balik Lagi Kalau Pengaruh Musik Nasional Tadi Udah Dibahas Udah Dijawab Dan Udah Detail Banget Sangat Berdampak Besar Sekali Kemudian Peran Pemerintah Peran Pemerintah Dalam Rangka Memajukan Musik Daerah Seperti Apa Harapan Dari Kai Yosi Ini Agak Susah Menjawab Karena Jejak Bahwa Disitu Pemerintah Serius Membentengi Atau Men-support Seniman Daerah Sulit Kita Lihat Secara Eksis Kalau Memang Harusnya Ini Menjadi Perhatian Pemerintah Harusnya Lebih Maju Dan Mungkin Peralatan Rekaman Disupport Oleh Pemerintah Misalnya Saya ambil Contoh Tidak Cember Pemerintah Dengan Bandung Bandung Itu Ada Satu Pemerintahan Rekaman Disiapin Tempat Konser Untuk Kapasitas 200 Disiapin Jadi Mbak Dian Punya Materi Lagu Komposisinya Udah Udah Bawa Kesitu Aja Pak Saya pakai Dua sip Untuk Merekam Dua lagu Saya Misalnya Luar biasa Free Di Bandung Di Bandung Ya Begitupun Untuk Mengambil Klipnya Misalnya Ada Penari Penari Kan Kasian Gimana Bagaimana Memulai Tes Karyanya Kalau Lagu Kan Jelas Penari Penari Mesti Buat Buat Pertunjukan Kalau Enggak Buat Pertunjukan Dia Mesti Buat Video Bagaimana Harus Show Nah Kalau Undangan Shownya Gak Ada Dia Harus Ciptakan Show Itu Melalui Klip Misalnya Itu Difasilitasin Semua Sampai Pada Musik Apa Namanya Populer Ada Sebuah Panggung Dengan Kapasitas 250 Kursi Yang Sistemnya Trap Begitu Itu Boleh Dibergulangkan Keren Sih Sabar Di Makassar Ada Itu Saya Tadi Nyebut Pemerintah Sebenarnya Pemerintah Sudah Berupaya Cuman Kalau Saya Melihat Masih Kurang Adanya Dialog Antara Pemerintah Dengan Para Seniman Dan Hal Ini Musisi Karena Kita Ini Butuh Satu Aja Tempat Yang Difasilitasi Oleh Pemerintah Yang Representatif Disitu Diberikan Wadah Untuk Para Seniman Ini Bisa Menampilkan Kreasinya Kalau perlu Dibuat Satu Penyelenggaran Acara Yang Sifatnya Continuity Setiap Tahun Ada Artinya Penghargaan Untuk Award Kemudian Di Challenge Para Seniman Untuk Penghasilkan Karya Yang Luar Biasa Tapi Tidak Ada Atau Tidak Ada Atau Memang Belum Dialog Kami Dulu Secara Seporati Seporati Saja Kalau dialog Saya dulu Pernah Sama Anggota DPRD Begitu Aja Kalaupun Di Follow Up Yang Begitu Aja Artinya Belum Ada Yang Signifikan Yang Dirasakan Karena Itu Salah Satu Saya Kira Hal Yang Bisa Dirasakan Bentuk Pemperhatian Selain Penghargaan Selain Tempat Yang Representatif Seperti Sampaikan Kayo Si Ada Tempat Satu Pertunjukan Kita Ada Tapi Itu Kurang Dimanfaatkan Secara Maksimal Kita Punya Dewan Kesinian Makassar Gedung DKM Kita Punya Sosaya Diharmoni Dulu Saja Menasih Pemperi Sering Mau Beli Itu Sekarang Tuh Gak Tau Teater Juga Jara Tara Juga Jara Sosaya Ayolah Kita Kapan Bisa Difasilitasi Untuk Mengadakan Dialog Untuk Kesejuan Satu Satu Hal Yang Misalnya Kalau Misalnya Kalau Tiba-tiba Pemerintah Yang Nonton Bisa Pemerintah Support Pertama Milih Sepuluh lagu Legend Indonesia Yang direkam Secara ulang Dan Dibayar Kepada Pemilik Hak Cipta Untuk Dibuat Dalam Bentuk Kemasan Khusus Sebagai Giveaway Tamu-tamu Luar Mantep Tep Banget Kita Dapat Sebuah Rekeman Baru Yang Lebih Fresh Misalnya Angin Mamiri Dengan Langgal Angin Mamiri Dengan Blues Angin Mamiri Dengan Irama R&B Ada Ratingnya Dibuat Anak Kukang Kenapa Angin Mamiri Sebuah Komposisi Paten Boleh dibuat Apa Sama Misalnya Tadi Kita cerita Sebelum Ada Laku Dispasito Dinyanyi Dalam Bahasa Indonesia Dinyanyi Dalam Bahasa Bugis Dinyanyi Dalam Bahasa Porto Asam Sama Misalnya Kita Gebrakan Bagus Ada Lagu Lagu Dulu Rest your Love On Me Kau Dan Aku Bersama Ada Versi Indonesia Supaya Apa Orang Orang Cintai Oh Lagu Ini Bercerita Tentang Tapi Sebenarnya Kalau Kita Memang Serius Dalam Kemasan CD Karena Ini Memang Niat Dicredit Untuk Giveaway Itu Direct Setnya Sudah Jelas Konten Ini Bercerita Tentang Apa Siapa Yang Punya Karya Lirik Aslinya Seperti Apa Mininya Seperti Apa Ini Cukup Itu Ini Kalau Begitu Langsung Tunjuk Itu Baru Satu Saya Yakin Percaya Masih Banyak Yang Tertanam Dan Harus Keluar Dan Bisa Menjadi Hmm Betul I Cak Lagu Kemudian Follow up Kalau yang Menang Itu Bagaimana Ini Bisa Sentuh Sama Mahasiswa Juga Karena Kita Bukan Kekurangan Pencipta Banyak Pencipta Tapi Kita Tidak Bisa Mengeksplorasi Mereka Karena Kita Tidak Punya Entah Tidak Punya Kesempatan Atau Mungkin Ada Kesempatan Tapi Penyelenggaranya Begitu Begitu Saja Jadi Tadi kan Saya Bila Sistem Sistem Filing Kita Kita Ngambil Contoh Tadi Mbak Dian Sempat Bilang Frank Sinatra Frank Sinatra The 60s Bule Bapaknya Frank Sinatra Kalau Dia Penyanyi Masih Bisa Kita Dapat Koreksinya Secara Digital Sekarang Di Bukis Makasya Di Indonesia Iman Tumpu Aja Kita Dapat Mas Sering Ada Susah Karena Itu Tadi Filing Filing Paya Pada Ini Kekayaan Yang Harusnya Didiaga Siapa Yang Boleh Swasta Boleh Jalan Tropi Pemerintah Juga Boleh Monggo Ada Yang Mulai Kurang Yang Kurang Kita Bisa Curhat Kek 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 Pemerintah Yang Bapak Ibu Para Pemangku Kebijakan Ada Suara Yang Mulai Digaungkan Terkait Dengan Musik Daerah Khususnya Jadi Aduh Kita Kembali Lagi Live Comment Sepertinya Sudah Ada Yang Mulai Rame Rame Dan Mengkode Kode Saya Dari Sini Waduh Kayaknya Kadian Disuruh Nyanyi Terus Aduh Aduh Suaranya Kadian Keren Keren Banget Tips Biar Punya Suara Sekeren Itu Nungka Waduh Tidak Gimana Sini Sini Rumah Kadian Gali Tidak Cuma Rasanya Alhamdulillah Mungkin Dulu Dibesarkan Lalu Di festival Jadi Diajarkan Terdisiplin Kalau Mau nyanyi Saya Malah Mau Nyanyi Tapi Memang Kebiasa Minum Air Situ Enggak Cuma Berminyak Berminyak Dihindari Kalau Nyanyi Tunggu Fakta Atau Mitos Makan Berminyak Dan Minum Air Dingin Atau Es Tergantung Daya tahan tubuh Tiap-tiap Nyanyi Enggak Semua Ada orang Gak Bermengaruh Secokoh Gak Bermengaruh Teriutami Itu Mbak Ini Gak Ada Di Keluar Nyalah Cata Gitu Tapi Kalau Saya Saya Pernah Jadi Saya Punya Pengalaman Tahun 2000 Di Musika Studio Bersama Mas Andrianto Dan Teriak Teriak Justru Vocalizing Tapi Teriak Justru Saya Merasa Nanti Suara Saya Rusak Enggak Apa Kalau Dikatakan Apa tadi Ada pertananya Tips Itu Sebenarnya Masih-masih Penyanyi Punya Tips Sediri Tapi Kalau Saya Sebenarnya Gak usah Nyanyi Gak Fals Gak Sungguh Kalo Kemudian Penyanyi Suara Untuk Suara Bagus Juga Terus Jangan Cepat Puas Terus Di Maintenance Dengan Belajar Berlatih Begitulah Tips Jadi Yang Kasih Pertanyaan Atau Teman-teman Yang Mungkin Aja Mau Bertanya Kayak Gitu Jadi Tips Bukan Persoalan Makan Apa Minum Apa Karena Biar Suaranya Hebat Kalau Dua Minggu Di Corona Kemarin Saya Bingung Saya Sebut My Car Supaya Pintar Suaranya Gak Kaku Karena Kalau Lama Gak Dipakai Itu Sama Orang Pintar Jango Bas Inggris Yang Kaku Lagi Sama Pintar Suara Si Sibuk Itu Beli Beli Di Ruang Jog Jog Presidenya Banyak berlaki Tetap Olahraga Tetap Karena Itu Menyanggut Breathing Pernapasan Oke Nice Waduh Luar biasa Ini Ada lagi Kontribusi Seperti Apa Yang Diharapkan Untuk K Yosi Dan K Dian Kepada Generasi Muda Untuk Menekatkan Musi Daerah Waduh K Yosi Duh Pertanyaannya Begini Kalau Income Lancar Proses Kreatifnya Ikut Lancar Mantap Cuman Lagi Kalau Di ujung Ada hasil Boleh kembali Ke awal lagi Untuk memproduksi Kembali Ke ujung Ada hasil Kembali lagi Untuk memproduksi Nah Kelemahan kita Itu tadi saya bilang Manusia Pragoogle Dan pragoogle Belum ketemu Berarti Kita bicara Artis Development Kita bicara Branding Kita bicara Habit Digital Penyanyi Kalau kita ambil Zaman dulu Sumber Penghasilannya Hanya pada Royalty Rekaman Dengan Show Oke Eh atau Yang lain ada Itu sudah Di zaman Digital Bertambah Rekaman Royalty Show Atau Showbiz Pertunjukannya Ada Yang namanya Youtuber Wah Konten 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 itu Kalau Kita Kita dapat Penghasilan Dari Jadi Ada penambahan Dan Karena kita Bermain Digital Habit Kayak Youtube Kita juga Bisa Membus Apa Fans kita Yang baru Fans kita Yang lama Rindu Enggak pernah Lihat Mbak Dian Manglum Selama 2 tahun Youtube channelnya berperan Yang kangen bisa nonton Yang baru juga Nangkri Jalan terus Termonitas hasil Jadi Kembali Ujung Kalau Ujung Dapat hasil Pasti Kembali Saya Pernah Ngobrol Sama Teman Boleh Kita Bikin Sebuah Produk Marketing Satu Lagu Biaya Produksinya Berapa Katakanlah 5 juta Kita Produksi Jadi Dengan Klip Misalnya Misalnya Ada Angkanya 5 juta Lagu Dengan Satu Lagu Jika Multinitisasi Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Kita Kirim ke Friendly Download Bayar Misalnya 5 ribu Sekarang Kalau ada Friendly Kita Ada Seribu Keluarga Kita Ada Seribu Teman Teman Kita Ada Seribu 10 ribu Misalnya 10 ribu Kali 5 ribu Udah Berapa Berarti Kan Ketutup Biar Produksi Bikin Lagi Satu Lagu Lagi Jadi Dua Paham Distribusi Lagi 5 ribu Perkat 10 ribu Lagi Hasilnya Lagi Banyak Datu Ya Akhirnya Kita Tiga Kali Putaran Atau Enam Kali Putaran Udah Satu Album Selesai Simpel Tapi Hasilnya Kayak Gitu Itu Tidak Tidak Dengan Youtube Oke Berbasis Misalnya Saya Upload Di WA Group Oke Teman Teman Bili Dong Tinggal Kita Buat Ceklekannya Kita Buat Ceklekannya Anda Nanti Bayar 5 ribu Menggunakan Pulsar Baru Anda Bisa Download Lagu Itu Kalau Enggak Enggak Bisa Kebuka Misalnya Betul Ini berkaitan Sudah dengan Pertanyaan Yang tadi Yang mana Kontribusi Kontribusi Itu pertama Adalah bentuk Apresiasi Bagaimana Kita Mengapresiasi Lagu-lagu Daerah Kita Bagaimana Bentuk Apresiasi Dari Suka Dari Sayang Dari Cinta Oke Saya Mengapresiasi Tapi Bagaimana Mengapresiasinya Yaitu Teman-teman Yang Suka Lagu-lagu Daerah Mungkin Yang Menghasilkan Karya Kalau Itu Seorang Youtuber Ya Sudah Disubscribe Kemudian Lagu-lagunya Kalau Bisa Semakin Sering Orang-orang Menyanyikan Apresiasi Kontribusi Tapi Kalau Dari Saya 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 Aktif Juga Berkarya Berkarya Berkongsi Seniman Itu Yang Dicari Adalah Karyanya Kalau Pengusaha Gampang Kalau Lihat Untuk Pesuksesannya Dia Penyanyi Musik Yang Dicari Karyanya Bagaimana Memproduce Suatu Karya Kalau Mereka Makanan Hari-hari Aja Gingin Jadi Bagaimana Melalui Kesempatan Ini yang saya bilang terkait yang saya bilang Mbak Dian branding kita lemah itu kelemahan kita kenapa kita mati suri dan itu jadi kita hanya cukup create lagu putar di mobil bus dengan di terminal giliran dapat kesempatan untuk show mereka tampil tidak tidak tampil untuk berusaha untuk pro dari segi performance ya ya bagaimana kemudian public speaking musisi Makassar udah keren-keren walaupun saya tidak mengkiri teman-teman yang lain ada di tugas manajemen artis development kalau kalau saya bilang mbak Dian pokoknya berkarya dan lakukan yang terbaik urusan bagaimana ini bagaimana itu mencari job menyesuaikan harganya tetap bisa ada di rating paling atas kalau kita berbicara artis daerah kita menjadi pilihan pertama selama selalu baru event organisasi yang lain baru berani ke yang lain itu kerja manajemen jadi ini bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya butuh sinergita kemudian teman-teman gue oh teman-teman gue lagi dan teman-teman tapi jangan salah teman-teman penyanyi musisi juga jangan setelah disitu aja kalaupun kita terus beresplorasi dengan kemampuan yang masing-masing supaya kita bisa bersaing di level yang naik-naik-naik terus dengan musisi-musisi dari Jawa dari atas sana terus jangan sedikit-sedikit ya panggil si ini oh udah jangan berkasar itu kan sedikit-sedikit diskriminasi ya betul-betul itu kita udah beralexin terus saya juga sedih juga ah kenapa ke Dian itu panggil si itu ah jangan dia penyanyi daerah emang dia kenapa itu dia terlalu basa daerah akhirnya kan kasihan yang penyanyi daerah itu dia karena begitu-begitu terus dan mengupgrade dirinya akhirnya jadi penggemarannya juga sekmanetit aja yang lagi ya situ-situ lagi padahal kita maksudnya sudah sampai di level ini naik lagi naik lagi naik lagi ya udah bisa dipanggil ke Malaysia Turki lah ya 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 disitu udah jalan nyaman karena gitu-gitu aja karena kita ini kadang-kadang gak mau belajar kadang-kadang nesetaknya disitu bahasanya halus tapi nyakitin ya gak usah itu lah ya panggil yang ini aja aduh apakah saya dikasih begini saya kan padahal ini yaudah kita ambil cermin bagus ya jangan menyalakan orang bagus kita menrospeksi diri yaudah lah kalau saya show lagi mereka kali saya begini saya coba deh saya nunjukin orang bahwa saya bisa begini iya menyalakan dirinya juga iya itu bagiannya itu mau belajar terus jangan di zona nyaman terus jangan di zona nyaman terus pemirsa ya begitu oke ini pertanyaan terakhir dan bukan pertemuan terakhir untuk Putri Sasongko penonton setiap channel itu bertemu tamakasar Kak Dian Kak Yosi ini apa yang harus dilakukan agar musik daerah bisa booming lagi misalnya lagu daerah yang booming seperti lagu ada Kak Dian Anjila Ricci Tendri Uke Ewan Tompon dan lain-lain lagu-lagu mereka lagu-lagu Kak Dian bisa booming lagi di tengah bukan pandemi lagi ini anak-anak millennial yang aduh udah cinta-cinta opa-opa serangnya aduh gimana itu kita buat virus untuk mereka saya kira kembali mereview dari beberapa kelemahan kita atau kekurangan kita itu di apa namanya di management artis development kita kita lemah di situ kemudian yang kedua itu adalah ini mendasar karena saya bicara tadi soal komposisi dan harmoni lagu itu yang utama kita di situ itu seolah seolah-olah hanya satu saja yang satu saja Qiblah siapapun begitu outputnya padahal kita belajar pada industri internasional mereka punya variasi yang luar biasa artis yang legend karena misalnya saya suka saya suka apa namanya saya suka Eric Clapton misalnya Eric Clapton Eric Clapton itu membawakan lagu Wonderful Tonight itu itu banyak versi loh versi LP rekaman misalnya versi dia live di sebuah festival versi dia live di sini beri lagi dan orang ingin dengar terus dan ada versi unplugged akustik kan kebayang ada gak musik di arah kita gaya akustik gak ada selalu full musik dengan sound yang synthesizer perjalanan musik populer dunia itu mengalami pasang surut original L80 masuk era synthesizer saya gak pakai pemain drum lagi saya gak pakai semua terwakili di keyboard saya bisa milik drum dengan sound machine saya bisa pilih apa semuanya main saxophone dari keyboard main guitar gitu orang genu akhirnya kembali lagi ke original lagi kan oke kembali lagi ke musiknya gitu banyak pasang surut nah musik daerah harusnya punya apa namanya punya variasi sound oke punya variasi sound kalau ini kita bawa lebih pada akustik ini lebih bawa kita lebih pada musik pop apa gak coba dilatinkan saya ada contoh beberapa lagu lagu Ati Raja dalam versi jazz Lati Raja dalam versi latin ya gitu kan ya bunga-bunga nama sambal dalam versi latin brassition dan gilanya pengisinya tuh semua orang orang luar waduh Gary Hart pemain drumnya pemain bassnya Harito Ledo pemain saxophonnya Devian Zikri gak ada orang Makasar orang Makasar yang punya proyek Bangara misalnya itu Bangara Jazz Project dia kebagian perkusi tapi yang lainnya artinya apa proses penjiwaannya mereka mereka dengar sound real sound iya iya sepakat mbak dia nanti setelah acara saya perlegarin Ati Raja itu bukan orang Makasar yang Ati Raja saya bilang ini kalau orang orang Makasar yang Ati Raja cengkoknya dapat pasti lebih mantep jadi itu itu yang harus dilakukan supaya apa milenial mau masuk itu gak gak kan seinggla ke daerah makanya itu itu menyambung yang beliau sampaikan saya juga berpikir seperti itu kan tadi pertanyaannya bagaimana supaya kembali booming lagu-lagu itu booming di telinganya milenial jadi memang dituntut kreativitas kita kemudian kita mengikuti perkembangan musik yang ada sekarang misalnya memasukkan misalnya masukkan unsur musik hip hop tapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisinya misalnya masukin gendang pui-pui atau apa tapi memang butuh arranger butuh kemampuan musikalitas yang tinggi untuk mengelaborasi semuanya jadi memang gak gampang ini memang dibutuhkan kerja-kerja yang serius cuma masalahnya masalahnya dimana itu yang namanya seneng itu itu tadi ada kaitan yang beliau sampaikan bahwa kita ini kadang terkendala dengan banyak hal belum lagi sekarang itu kan sudah studionya kecil orang-orangnya susah lagi dihubungi belum lagi masalah pendanaan belum lagi banyak hal tapi saya pikir sepanjang kita punya keinginan kuat untuk kembali membangkitkan itu betul saya kira berlantai tapi pasti iya apalagi kalau didukung sama Yosi ya 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 saat ini juga saya sedang mempersiapkan single single nasional oke wow single daerah saya akan kerjakan insya Allah mungkin awal Maret asik karena ada dua video yang tetap lagi di ramu musiknya lagi ramu seperti apa 9 Maret kan hari musik nasional keluarga tuh 9 Maret saya cuman menggapkan tanggalnya Pemirsa berdosa berdosa nasional ada daerah kok gak ada sih betul 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 itu cuman itu tertantang saya ini halus 22 udah macem-macem dibuatin itu ada yang penciptanya saya aja mau bikin tetap mau kulun beratnya cuman memang kita kita tuntut dengan adanya sekarang musik tiktok adanya musik apa tuh kalau di daerah itu koplo dangdut apa bisa masuk ke musik kita itu butuh diskusi panjang karena musisi-musisi kita ini banyak yang masih cara berpikirnya itu sangat-sangat tradisional ada yang menolak ada yang terbuka ini bisa bisa gak ya dikawinkan ini agak gini ya kita kan gak boleh kutiputan juga kita punya sendiri tapi jangan juga kita menutup diri nah ini kesalahan yang sering lakukan ah gak udah kelompok kasar itu lagam gak bisa lagu berada di situ begini padahal coba kalau kita buka aja sedikit wawasan bermusik kita kita kawinkan musik itu menjadi sesuatu kan musik itu enak kalau di milik cuman memang butuh juga musisi yang smart ya yang secara musikalitas itu bagus nah itu orangnya susah sedikit sedikit ya ada sedikit iya 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 channel itu berita kota makasar dan edu talks di kesempatan kali ini di support diayasan pendidikan fracan musisi-musisi di luar sana ayo kita bantikan kembali bersama-sama gak bisa sendiri-sendiri ini ini kalau ditawarin ada sebuah proyek atau ada yang mengadakan sebuah acara dan ibaratnya memperlombakan anak-anak milenial oke lah usia rentan kita bikin kriteria rom aja dan di challenge mereka menyanyikan lagu atau musik daerah tapi dengan versinya mereka sendiri jadi jadi ada jadi ada ada itu yang kita menguang itu yang kita menguang itu yang kita menguang aku sepakat 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 iya keren banget itu itu kan menggali kreativitas mereka supaya pemikiran-pemikiran yang kaku kita sebagai orang daerah ya harus lebih lebih lentur sedikit dengan ada lembar itu kita bisa tapi sekali lagi jangan kita tergila-gila dengan musik internasional aduh kita merupakan cara kita berbahasa daerah ini kadang sudah dilupakan misalnya kuripancadirino jadi karena kita mau ke barat-barat kuripancadirino itu agak-gak-gak gitu iya 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 agak lentur ya itu 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 bablas iya bablas sebelah-belah jadi karena makanya keren jadi gak mau itu bedok sementara orang jawa itu nyanyinya bedok karena begitu orang bugis eh melu sekali kalau kita lagu menyanyi dengan asli bugis orang asli mapasar kami om begitu mikas selenai iya iya dia bilang kamu mana iya dia melentur-lentur karena bahasa seperti kebarat-baratan aku iya 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 oh dede gini anak-anak saya pernah menemukan seperti itu ada kak Dian oke iya iya di situ kita menyaring itu musik-musik keren jadi musik bisa keren menghasilkan karya yang baru yang luar biasa yang yang amazing tapi kita tidak melupakan lidah kita sebagai orang bugis makasar seperti itu sepakat jadi pemirsa ini tugas Bapak Ibu di rumah nih di rumah di rumah para 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 yang cinta dengan musik dan rindu untuk untuk menyaksikan gerapan atau rencana besar dari kak Yosi dan kak Dian membuat sebuah event acara dan lomba khususnya merangkul anak-anak milenial anak-anak remaja usia yang kayak saya belasan belasan ya belasan ya belasan ini silahkan kak saya mau support silahkan langsung boleh kontak ke kak Dian ke kak Yosi langsung ke rumahnya sharing bisa jadikan yang nonton ada karya aku tapi tidak tahu saya mau kasih kemana itu juga boleh monggo langsung sharing itu mereka berdua terbuka terbuka aja kita kaya 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 ini kadang-kadang mereka gak tahu mau dikemanain nah karyanya ini mudah-mudahan kalau waktu ini cepat membaik insya Allah tahun ini bisa di amin amin aduh ya Allah keren banget ini rencana saya juga mau jawab mengguan ya belajar dengan beliau banyak manajemennya pengamat musik kalau pengamat politik gimana itu kaya sih betul-betul aduh baru-baru kan saya jadi yuri nih bersama kakak-kakak seniman yang lain lomba cipta lagu daerah anak-anak temanya anak-anak dari situ saya tahu Masya Allah ternyata banyak sekali karya-karya di luar sana yang selama ini kita gak tahu cuma setelah itu gak tahu follow up-nya dikenal lain yang bisa didengerin masyarakat banyak bahwa ini loh jadi kayaknya sayang gak berlalu begitu aja jadi apa sih upaya kita ini oh ternyata ada pernah gak ada acara itu tahu gak loh oke nice tapi maksudnya kurang ya itulah effortnya apa atau sudah maksimal atau sampai segitu aja kita juga gak tahu lah tapi ya mudah-mudahan itu menjadi evaluasi buat teman-teman yang mau mengadakan penyelenggaran kalau bisa untuk lomba-lomba semacam ini lomba cipta lagu lomba penyelenggara kalau bisa mereka dipromokan dimanage dipromokan secara baik dibranding secara baik agar ini loh penyanyi baru dari Makasak ini loh karya yang hebat dari Sulawesi Selatan sampai kemana-mana asik gitu sepakat oke saya kembali akan mengecek apakah masih ada lagi ini kayaknya kebanyakan disuruh nyanyi sih ke dia ini waduh makanya nyanyi dulu aduh aduh lagu itu sudah ada request lagu hati rajam mampus semua pokoknya semuanya request nyanyi oke ini statement closing silahkan Kak Yosi boleh Kak Yosi dan Kak Dian boleh sampaikan ke teman-teman di luar sana di rumah untuk lebih menggaungkan lagi cinta lagi nih sama musik darah khususnya Selatan monggo Kak Yosi dulu silahkan ya makasih seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kekayaan intelektual kita di bidang musik daerah saya kira kita juga gak ketinggalan ya kita faktanya kita punya banyak sekali karya-karya legendaris saya sempat sebenarnya membuat beberapa proyek untuk memperkenalkan ini ke beberapa maestro-maestro nasional Indonesia untuk diorkestrasikan kalau dengar kalau dengar dongang-dongang itu bisa bulu-kudu kita merindik sakinya karena secara musikalitasnya kuat sekali saya membayangkan Mbak Dian kalau si siapa namanya musisi-musisi orkestrasi di luar negeri itu membawakan lagu-lagu itu nah karena itu kita ini hanya butuh ini sebenarnya kita butuh penguatan ya dan bagaimana merimaster kembali merimaster kembali lagi kalau kita targetnya untuk worldwide ya memang beberapa lagu itu kita kita buat dalam versi orkestrasi orang di Swiss mungkin lebih mudah kita sentuh untuk menyuka IT Raja atau dongang-dongang dengan versi orkestrasi dibanding Dangdut misalnya jadi tadi yang saya bilang kita buat dia sekaligus kita masterclasskan semua karya-karya legendaris tadi ini dari berbagai versi untuk menjadi giveaway untuk apa namanya untuk tamu-tamu kita sekaligus memperkenalkan seluruh selatan kita gak bisa dianggap sebelah mata dalam karya musikal jangan dong buktinya ini hati Raja dalam versi ini ada ini ada sampai instrumental yang kayak orkestrasi kita ada dan pemerintah disini juga harusnya saya mungkin ngerasain dulu anak-anak kita sekolah dulu harus menguasain satu lagu daerah jadi mereka asing sendiri di daerahnya kalau itu dijatuhkan kembali dari hal yang kecil lagu apa yang kita suka diantara lagu daerah yang ada Bugis Makassar Artur Raja Mandar pilih deh monggo kalian lagi silahkan saya mungkin di luar sedikit nih di luar mana nih di luar silahkan saya cuman berharap kita para seniman ke depan saling mengapresiasi karena salah satu kekhawatiran saya selama ini sering saya diskusi dengan beliau karena kami ini kebanyakan berjuang sendiri-sendiri ya kan si A bikin karya ini sendiri tapi kenyataannya kami diantara kami sendiri kurang mengapresiasi satu sama lainnya jadi bagaimana kita bisa kuat jadi kalau kita ingin kuat sebenarnya kedepankan apresiasi itu satu yang kedua mari kita terus berkarya karena kalau kita hanya berpangku tangan menikmati suasana pandemi tanpa berbuat apa-apa kita tidak kita tidak bisa memproduce karya-karya yang lebih banyak lagi tidak hanya secara kuantitas tapi juga kalau bisa kualitas kemudian yang ketiga mari saya mengajak teman-teman musisi di luar sana mari kita membuka cara berpandang berpikir kita mindset kita bahwa sekarang musik sudah sedemikian berkembangnya ya boleh kita mengadopsi musik-musik keluar tanpa meninggalkan ciri khas budaya kita tapi jangan juga kita terlalu kaku untuk menutup saya pakemnya seperti karena kita akan ketinggalan jadi jangan kita jangan ketinggalan dengan teman-teman musisi kita di daerah lain ayo kita berpacu kita berkarya untuk kemajuan musik daerah Sulawesi Selatan luar biasa sekali nice thank you so much for today kak Dian, kak Yosi sukses selalu harapan dan doa terbaik kita untuk kak Dian, kak Yosi segala pencapaian dan prestasi kreasi karya semuanya yang dari kak Dian dan kak Yosi itu yang menjadi kita membuat jadi amazing wow melalui berita kota Makassar dan tentu saya dengan pajar edutalks pada edisi kali ini sharing di berita kota Makassar mengajak mengajar kita atau bahkan menginspirasi kita memotivasi kita mengingatkan kita bosannya ayo jangan lupakan daerah asal kita kembangkan lagi asal lagi dan seperti ajakan kak Dian musisi-musisi dan kalau kak Yosi lebih ke pemerintahan tapi dia ayolah kita bangun 2022 harinya musisi waktunya musisi apalagi khususnya musisi daerah bisa menggaung dan tergaungkan lagi di kalangan milenial baik sekali lagi terima kasih banyak kak Dian kak Yosi see you next event sampai jumpa terima kasih Assalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati